Intro Hey, gimana kabar anda? Hendrik Ronald disini, senang sekali ketemu sama anda Hari ini kami lagi liburan di daerah Pekanbaru Karena disini ada satu tempat yang menjadi hiburan lokal yang baru Dan saya senang, kayaknya akhir-akhirnya mulai bermunculan Tempat-tempat wisata yang baru, yang lucu-lucu gitu ya Kali ini kita sedang pergi ke Pulau Cinta Ada yang bilang Pulau Cinta, ada yang bilang Pantai Cinta Dan lucunya, ini sebenarnya bukan pantai, tapi ini adalah sungai Dan ini deket banget, masih deket banget dari Pekanbaru Panamnya cuma sekitar 20 menit doang dari daerah Pekanbaru Dan sekarang lagi musim hujan Ini masih rintik-rintik Sekarang jam 11 siang Rencananya mungkin nanti sekitar jam 12 Atau jam 1 sudah terang Nah, kalau anda bingung kenapa saya sekarang lagi gak pakai masker dulu Karena memang gak ada orang disini, gak ada siapa-siapa Jadi jauh banget gak ada siapa-siapa Nanti kalau sudah deket sama orang lagi, baru saya pakai masker lagi Nah, ini seperti biasa, bagi anda yang sudah sering nonton video, ada yang akan kenal sama Shine Hai Shine Boleh kasih dada? Boleh kasih dada? Kasih dada? Gini Shine hari ini lagi agak kurang sehat Kemarin dia agak sedikit demam Kemudian hari ini sudah jauh lebih sehat Katanya mie tadi pagi menyembuhkan dia Nah, ini kita lihat Jadi sebenarnya ini adalah sungai Sia Dan sungai Sia itu berliku-liku, berlekuk-lekuk, mirip huruf S Terus panjang sekali Nih Menarik ya Lumputnya benar-benar sampai ke air, subur sekali Nice Anda lihat airnya Jernih ya airnya ya Bersih kelihatan Jernih ya Jernih ya Jernih ya Jernih ya Jernih ya Nah, ini mas suasananya Banyak warung Karena tempatnya sudah rame Makanya banyak warung Hari ini sabta pagi Tidak ada orang Ini mati banget Bahagia banget Mereka punya kolam berenang sendiri Jadi sebenarnya yang namanya Pulau Cinta itu nampaknya Ini Pulau Urukan sedikit Ini juga ada water spot juga Ini kalau saya lihat biasanya Orang ditarik naik ini Nah, ini rame-rame naik disini nih Lucu juga ya Jadi ada sedikit water spotnya Dan ini spot-spot selfie Inilah pemandangan Pulau Cinta Ini anak-anak main air Ini ada sedikit pasir pantainya Pantai tapi di sungai Berarti tidak tepat kalau disebut pantai ya Kalau disebut pulau aja ya Pantas cocok Perfek Saya senang dengan semakin banyaknya objek wisata Apalagi objek wisata outdoor Sehingga orang-orang tidak lagi bergantung sama yang itu-itu saja Sama main di mall saja Tapi bisa banyak berenang di alam Main-main seperti ini Dan ini sungguh menyenangkan buat saya Dan ini saya yakin juga pasti mendukung juga ekonomi dari rakyat-rakyat lokal Ini sangat bagus Mereka butuh kreativitas Mereka kerjasama Bagaimana caranya supaya bisa bersama-sama ekonomi lebih bagus Dan saya senang Ketika bisa bawa anak-anak main di alam seperti ini Saya sangat senang sekali Ini panahnya juga lucu-lucu aja Entah benar atau enggak ada yang tahu ya Kalau sebelum pandemi Nggak mengenal mainan kayak gini Sekarang banyak main ke alam Bagus sekali Nice Ini adalah salah satu hiburan juga Badi TV Saya enggak tahu harganya Jadi harganya 20 menit Itu Rp20.000 Boleh pilih-pilih Oh 10 menit Rp20.000 20 menit Rp30.000 Sengaja Rp50.000 Boleh pilih-pilih Kalau sejam Rp90.000 Boleh ganti-ganti Moro ada 4 Ada 2 Boleh gitu ya Nah jadi bagi anda nanti yang mengunjungi Boleh nih nyobain naik ke TV nih ya Bisa keliling-keliling Sayangnya hari ini lagi hujan grimis Mau main-main ya tanggung banget Kalau misalnya mereka mau berenang ya sekalian Tapi kalau mereka nggak mau berenang Sayang banget kena hujan dikit-dikit Tapi ini ya Nggak menikmati Ini coba tanya dulu sama anak-anak Kira-kira mereka Mau seperti apa Jelas mungkin ini masih sepi juga Karena masih grimis Masih pagi banget Sore saya yakin ya Biasi bisa jadi jauh lebih rame nih Berhubung lagi hujan Jadi rencanamu jalan-jalan dulu Nanti mungkin baru balik lagi Maka Kepulau Cinta ini sendiri Nggak terlalu mahal Cuma sekitar Rp10.000 Per mobilnya Dan Kami mungkin jalan-jalan dulu Cari tahu Cari apa Karena nggak enak banget Kalau misalnya grimis-grimis gini ya Mau kering juga susah Oh basah juga Rasanya masih belum semangat Nanti coba lihat lagi Akhirnya kita jadi balik Nggak jadi Ke Pantai Cinta lagi Karena Kasian sama anak-anak Nampaknya Shane lagi Agak sedikit demam kemarin Jadi kita balik istirahat dulu Dia juga minta pulang dulu Yaudah mungkin kapan-kapan bisa Main lagi Dan semoga Walaupun videonya singkat Bisa bermanfaat Dan bisa membantu menunjukkan Seperti apa Pulau Cinta Oke Sampai jumpa Dan salam dahsyat buat anda Jadi ini adalah Nefte Dan semuanya miring Ketinggiannya 3-5% Di panjang talang Jadi kalau panjang talang sekitar 10 meter Maka ketingginya 30-50 cm Ini jauh lebih gampang Jauh lebih bagus Dibandingkan dengan sistem yang bertingkat-tingkat Sehingga bisa mendapatkan air Matahari dari segala arah Jadi airnya mengalir 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 Ke bawah seperti ini Ini mengalir semua Masuk ke pipa-pipa ini Dan kembali dipompakan Ini di seal Ini plastiknya harus ada bolongannya Supaya tetap seger Ini ada tulisannya ya Kailan Tanggal 28 September Caisim 28 September Jelas Kalau ini Ini tanggal 7 Desember Kalau ini tanggal berapa? Tahun berapa? 79 79 Oh bagus Terima kasih selamat menikmati